sebelum berangkat mengantarkan para prajurit ke Papua Komodoro Yusabhat Sudarso pamitan dengan keluarganya Yusudarso sempat meminta Riono anak sulungnya untuk mencium dirinya demikianlah Yusudarso meninggalkan rumah untuk kemudian menjalankan tugas negara sebagai deputi operasi kepala staf angkatan laut jabatan ini setara orang nomor dua di jajaran angkatan laut kenangan bagi ibu Josh Sudarso yang terakhir hanya berupa pesan singkat jaga baik-baik anak-anak ungkap Muhammad Umar dalam laksedat TNI angkatan laut Anumerta Yusabhat Sudarso pukul 5 sore kapal-kapal motor torpedo mulai bertolak dari Pulau Ujir menuju Kiamana di tengah leulana Ravuru iring-iringan kapal tersebut kepergok oleh pesawat Neptune Belanda yang kemudian menghadang iringan atas instruksi Yusudarso KRI Macan Tutul terus melaju dan memberikan perlawanan sementara dua kapal lainnya punya kesempatan putar haluan untuk mundur menjelang malam KRI Macan Tutul menghadapi gempuran dari dua pesawat Neptune dan dua kapal penghancur Belanda KRI Macan Tutul terkepung dalam pertempuran satu lawan empat sekitar pukul setengah sebelas malam KRI Macan Tutul mendapat tembakan berat dari sepasang destroyer Belanda yakni Everstein dan Cortainer dalam kondisi terdesak Yusudarso segera meraih radio telepon dan meneriakan komando terakhirnya kobarkan semangat pertempuran RI Macan Tutul tenggelam dalam pertempuran di laut secara gentleman and brave sejarah mencatat KRI Macan Tutul akhirnya tenggelam bersama Yusudarso Kapten Wiratno dan 22 prajurit lainnya yang terkubur di lautan lepas peristiwa itu hingga sekarang diperingati sebagai hari Dharma Samudera pada setiap 15 Januari sejarah heroik pertempuran laut Aru yang menenggelamkan KRI Macan Tutul pada 15 Januari masih membekas di memori pelda punawirawan Andrian pensiunan TNI al itu merupakan salah seorang saksi hidup pertempuran yang menewaskan 21 prajurit termasuk perwira tertinggi di kapal itu Komodoro rio Sudarso wajah pembantu letan luar luar mana sehingga bapak kalau di kapal lain tapan sama yang mudah merupakan terkait setelah air mata membasahi peluh mata dengan rasa haru dia berusaha mengingat peristiwa 15 Januari 62 itu perebutaan Irian Barat melawan armada angkatan laut Belanda dia sempat dihinggapi dilema dalam pertempuran laut Aru ketika kapal Lego di sekitar pangkalan Ambon bergabunglah asisten operasi kepala staf angkatan laut Komodoro Yusabha Sudarso atau Yusudarso peristiwa yang tidak lajim seorang panglima menengah senior on board dalam operasi peperangan ketika dua kapal destroyer angkatan laut Belanda menyerang KRI Macan Tutul kapal berawak 84 orang itu pun tenggelam sebanyak 21 awak kapal gugur di medan tempur termasuk Komodoro Sudarso anehnya dua kapal perang mengiringi di depan dan belakang KRI Macan Tutul yakni KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau bisa selamat setelah lolos dari serangan kegapan kapal Belanda Terima kasih telah menonton